Nah ya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segitu aja mas Gibran, jauh-jauh dari Solo Segitu aja mas Gibran, jauh-jauh dari Solo Segitu aja mas Gibran, jauh-jauh dari Solo Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka mengunjungi warga kawasan rumah susun atau Rusun Cilinjing, Jakarta Utara Mereka datang dari Solo untuk menghadiri deklarasi dukungan buruh pelabuhan kepada Prabowo Gibran Saat diminta berbicara, Gibran berjanji akan mengupayakan sertifikasi profesi untuk para buruh pelabuhan Itu kan yang ditunggu-tunggu, kata Gibran Bapak Ibu, selamat siang Sehat semua ya Terima kasih sekali Warga Terima kasih Sertifikasi profesi Itu kan yang ditunggu-tunggu Lalu nanti saya sudah bicara dengan perwakilan buruh yang ada di sini Nanti kita ini ya Nah ini kita gak usah nunggu pemilu Kita nanti gotong royong ini ya Sedikit membersihkan dan mempercantik rusunya ya Gak usah nunggu Gak usah nunggu siapa yang menang siapa ini Nanti biar gotong royong aja ya Gotong royong bukan dari saya ya Gotong royong Tidak hanya itu, Gibran mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan dan mempercantik rusun Enggak harus nunggu pemilu, soalnya udah urgent sekali Usah menyampaikan dua poin itu, Gibran menutupi datunya Ia berbicara sekitar dua menit dalam acara deklarasi itu Bapak Ibu tadi saya kan Bilang masalah sertifikasi profesi ya Yang jelas itu nanti akan kita dorong Akan kita berikan atensi khusus Itu nanti kalau sudah Kita dorong otomatis Kesejahteraan juga terjamin Itu ya Ibu-Ibu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu Bapak Ibu Yang penting Bapak Ibu sehat semua Pilihan beda boleh Yang penting Bapak Ibu rukun semua Sehat semua ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moderator yang mendengar itu Berjeletuh Sekitu aja mas Gibran jauh-jauh dari Solo Seorang hadirin berseru Singkat tapi padat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segitu aja mas Gibran Jauh-jauh dari Solo Segitu aja mas Gibran Jauh-jauh dari Solo Segitu aja mas Gibran Jauh-jauh dari Solo Dengan selesainya acara deklarasi Gibran melanjutkan kampanyenya Dengan belusukan ke dalam pasar Dan lapangan sipak bola Tidak jauh dari lokasi acara Gibran memang disorot Karena beberapa kali absen Dalam debat cawapres Gibran memang terlihat tidak banyak bicara Karena takut akan blunder lagi Dalam setiap kampanyenya Gibran tambah membagikan buku tulis Dan susu kepada anak-anak Mereka mengikuti Gibran di sepanjang acara Kecuali ketika memasuki lantai dua pasar Lantaran tidak diperbolehkan oleh ajudannya Sampai jumpa di sepanjang acara selamat menikmati